Pasca 3 hari bertahan di kantor Gubernur Jambi, para sopir Batubara akhirnya memutuskan untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Sebelum kembali, para sopir ini sempat melakukan aksi unjuk rasa, menuntut pemerintah menutup semua aktivitas Batubara, baik darat maupun jalur sungai. Pasca 3 hari bertahan, tepatnya Rabu sore 24 Januari 2024, ratusan sopir Batubara yang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jambi, memutuskan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Sebelum kembali, para sopir Batubara ini melakukan aksi unjuk rasa dengan menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya, menuntut Gubernur Jambi segera menutup aktivitas operasional angkutan Batubara jalur sungai apabila tidak mampu membuka operasional angkutan Batubara jalur darat. Ketua KS Bara, Tursiman, selaku korlap aksi mengatakan, meski aksi unjuk rasa ini berakhir, namun pihaknya masih akan terus berupaya memperjuangkan hak para sopir. Salah satunya melakukan upaya hukum dan akan menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Republik Indonesia. Ya, kita sudah menyampaikan seluruh aspirasi yang kita minta. Dan sampai 3 hari ini, kita tidak mendapatkan jawaban dari Pak Gubernur Jambi. Tentu saya selaku ketua, KS Bara, tidak menginginkan masyarakat kita ini semakin menderita. Karena malam tadi sudah cukup menderita ya, kehujanan luar biasa. Sehingga kita minta dengan kawan-kawan ini mengakhiri daripada demo kita pada hari ini. Jadi, apapun hasilnya, sudah disampaikan. Tinggal kembali lagi kepada pimpinan kita, Gubernur Jambi, nanti menyikapi ini bagaimana. Diketahui sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan sopir batubara ini merupakan buntut dari penutupan hauling batubara melalui jalur darat dan pengoptimalan operasional batubara melalui jalur sungai. Nur Pehatul Janna, Jambi TV